Dan demikian adalah update terbaru dari penanganan COVID-19. Salah satu yang diinformasikan oleh juru bicara adalah penambahan jumlah kasus yang sembuh. Maksud kami pasien yang sembuh yang cukup baik dan diharapkan angka pasien sembuh akan terus meningkat. Dan kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan DKI Jakarta termasuk ke dalam level kuning dan belum bisa melaksanakan new normal. Lantas bagaimana persiapan Kabupaten Bogor mendukung PSBB Transisi di Jakarta? Kita sudah bersama dengan Ibu Ade Yassin, Bupati Bogor. Selamat sore, Ibu Ade. Selamat sore. Ibu Ade, untuk Bogor sendiri saat ini perkembangan terkininya bagaimana dan berapa jumlah wilayah yang masih berada dalam zona yang rawan? Ya, kami sedang melaksanakan pembatasan sosial bersalah besar atau PSBB secara proporsional. Artinya ini adalah sebagai upaya persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru yang memang semua wilayah yang berbatasan dengan Jakarta itu melaksanakan wayang sama. Dan ada 23 desa dan kelurahan dari 435 desa dan kelurahan yang masih menjadi genre rawan atau genre merah, sangat merah bahkan. Yaitu di wilayah yang berbatasan dengan BKI, Bekasi, dan Depok. Juga dengan Jakarta, yaitu Cibinong, Gunung Potri, Silengsi, dan juga Bojonggede, dan di antaranya isu. Jadi, kami melaksanakan pengetatan di beberapa wilayah yang kami berbicara tadi dan agak melonggarkan di beberapa wilayah yang memang dalam zona lebih longgar. Itu di zona-zona yang memang hanya ada UDP dan UDP ringan. Jadi, kalau yang berat itu tetap kami melakukan pengawasan cepat. Dan ini sebetulnya bukan juga relaksasi atau kelonggaran dari PSDB. Tetap kami melaksanakan PSDB dengan pengetatan. Tetap kami mengimbau kepada masyarakat dan mewajibkan bahkan untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, dan untuk juga selalu tolak hidup sehat dilaksanakan. Nah, kemarin kami juga serapkan isipalik sensing dengan potok-potok kesehatan itu dimetip-metip. Dan juga boleh melaksanakan sholat wajib dan jumat di masjid. Baik, Bu Adik. Oke, tadi disebutkan ada beberapa sektor yang dilonggarkan. Ini apa saja sektor-sektor yang dilonggarkan? Tapi, boleh jawab setelah jeda berikut. Karena pemirsa, kita akan jeda dan informasinya hadir tetaplah di Special Report. Terima kasih telah menonton!